Di tengah pandemi yang belum juga usai, Kementerian Perdagangan memutuskan menggelar Trade Expo Indonesia tahun 2020 dengan format virtual. Event tahunan ini diharapkan menjadi salah satu cara memperluas pasar sehingga bisa menggenjot kinerja ekspor nasional. Kementerian Perdagangan akan tetap menggelar Trade Expo Indonesia meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Untuk menyiasatinya, pagelaran tahun ini akan diselenggarakan secara virtual. Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020 akan berlangsung 10 hingga 16 November menjadi upaya strategis memindahkan sistem offline ke sistem online sesuai dengan protokol pencegahan penularan virus corona sesuai kebijakan pemerintah. Biasanya kita melakukan secara offline tapi untuk tahun ini kita merubah semuanya secara online di mana para pelaku usaha itu bisa berkomunikasi langsung dengan buyer ataupun investor yang ketika hadir dalam pelaksanakan Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition ini. Jadi mereka hanya cukup stand by di rumah dan bisa langsung berkomunikasi secara virtual di mana mereka juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Di tengah dampak pandemi pada aktivitas perdagangan internasional, neraca perdagangan Indonesia hingga Agustus tercatat masih surplus. Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition juga menjadi cara kemendak untuk mendorong diversifikasi pasar ekspor. Dan target TEI 2020 ini juga mencakup diversifikasi pasar yang lebih luas terutama pasar-pasar non-tradisional seperti negara-negara, Afrika Timur, kemudian Timur Tengah dan Asia Tenggara, serta Eropa Timur dan Amerika Latin. Sehingga pelaksanaan TEI 2020 VA 2020 ini juga menjadi pintu dalam meningkatkan akses dan panestrasi ke pasar non-tradisional guna meningkatkan ekspor produk Indonesia. Di tengah pandemi, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan delapan langkah untuk mengoptimalkan ekspor, termasuk melalui peningkatan daya saing produk, penguatan produk melalui fasilitas sertifikasi, pelatihan kepada calon eksportir baru terutama UMKM, relaksasi kebijakan ekspor dan impor, meningkatkan fasilitas perdagangan melalui Automatic Authentication for Reputable Trader, optimalisasi trade financing kerjasama dengan LPEI, peningkatan fasilitas promosi ekspor, serta penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri. Tim Liputan, Berita 1.